Makasih Tuhan Kami kembalikan segala hormat, pujian kami, pengagungan kami Buat Yesus Kristus Raja kami yang maha mulia Dalam nama Yesus semua yang percaya katakan Silahkan Bapak Ibu Kalau kita dekat dengan Tuhan Itu akan membuat yang di dalam kita itu diubah Seseorang yang kenal Tuhan, ngalami Tuhan, bergaul dengan Tuhan Yang di dalamnya itu pasti diubah Kalau kita ngaku Tuhan yang di dalam ini tidak diubah Kita itu menjadi manusia agamawi Fisiknya di gereja kelakuannya seperti orang dunia KTP-nya Kristen kelakuannya persis seperti orang dunia Itu yang membuat hidup kita tidak jadi berkat Malah jadi batu sandungan bagi banyak orang Kalau kita ngaku mengikut Tuhan, mencintai Tuhan Kalau kita ngaku mencintai Tuhan, ngaku mengasih Tuhan Ngaku jadi orang percaya Yang di dalam ini harus dirubah dulu Kita sudah menjadi orang yang sudah dilahirkan kembali Menjadi manusia baru Dan kita harus mengenakan manusia baru itu dalam praktek kehidupan sehari-hari Kalau kita tidak kenakan Kita akan menjadi orang Kristen yang agamawi Fisiknya di gereja Tapi kelakuannya persis seperti orang dunia Tidak heran tidak jadi berkat Tidak heran hidupnya jadi batu sandungan Kelakuannya sama persis orang dunia Sampai orang dunia tidak bisa membedakan Keluarga kita tidak bisa membedakan Pasangan hidup kita tidak bisa membedakan Nah ini seperti mengikut siapa sih? Nyembah siapa sih? Kalau kita mengikut Tuhan Nyembah Tuhan Melayani Tuhan Harusnya Karakter kelakuan kita semakin hari mirip seperti Tuhan Tapi banyakkan orang Kristen kelakuannya tidak seperti Tuhan Tidak heran Pembantunya tidak mau bertobat melihat kelakuan bosnya Karyawannya tidak mau bertobat melihat kelakuan bosnya Tidak jadi berkat sama sekali Dari tahun ke tahun kelakuannya sama terus Yang harusnya kita harus diperbarui dari hari ke sehari Menurut gambar kaliknya Buka sebentar di kolose fasal yang ketiga Ayat yang ke-10 mulai Ayat yang ke-9 saja mulai Jangan lagi kamu saling mendustai Karena kamu telah meninggalkan manusia lama Serta kelakuannya Kita harus menanggalkan manusia lama kita Semua kelakuan manusia lama kita ini harus ditanggalkan Dan mengenakan manusia baru Yang terus menerus diperbarui oleh Untuk memperoleh pengetahuan yang benar Menurut gambar kaliknya Panggilan hidup kita ini Bukan untuk lebih hebat dari orang lain Bukan untuk lebih kaya dari orang lain Bukan untuk lebih keren dari orang lain Bukan untuk lebih kurus dari orang lain Tetapi untuk menjadi serupa segambar dengan Tuhan Ini dulu Harus beres ini Kalau kita salah dengan tujuan hidup kita Kita salah dengan fokus hidup kita Kita akan coba bersaing dengan orang lain Bahkan suami ingin merubah istrinya Istri ingin merubah suaminya Akhirnya gak ketemu-ketemu Dan ujungnya malah sakit hati Kepahitan jengkel dan marah Bahkan pendeta ingin merubah jemaatnya Seperti yang dia mau Dan ternyata malah parah kelakuannya Ini gak bisa Kita harus tahu Kita bisa merubah diri kita sendiri Kita gak bisa dipanggil untuk merubah orang lain Tapi banyak orang ingin menjadi Tuhan Buat orang lain Ngatur kerakluannya orang lain Nuntut orang lain seperti yang dia mau Dan ujungnya malah kecewa Berapa banyak seperti itu Istri nuntut suamimu Bertahun-tahun Seringkali ngomong begini Aku tuh nikah sama kamu Bertahun-tahun kamu gak berubah Seringkali kan istri ngomong seperti itu Loh bapak kok tahu Saya sering dituntut istri saya seperti itu Suami juga ngomong Kita nikah bertahun-tahun Kelakuanmu gak berubah Kita pingin pasangan kita itu Seperti yang kita mau Ternyata kita gak malah dapetin Seperti yang itu Ujungnya kita kecewa Panggilan kita tuh merubah Yang di dalam ini loh Yang di dalam ini Tidak bisa berubah Sampai kita ini Datang kepada Tuhan Nyembah Tuhan Pikul salib sangkal diri Makanya seseorang Harus mengalami Hubungan kedalaman dengan Tuhan Tidak ada Solusi lain Hidup kita harus bergaul Dengan Tuhan setiap hari Karena kita Kalau kita memiliki Keintiman kedalaman dengan Tuhan Yang di dalam kita ini Yang dirubah Kalau Bapak Ibu Dengerin khutbah saya di Youtube Atau khutbah saya hari-hari Saya sering ngomong kan Cara tercepat untuk mati daging Pikul salib sangkal diri Setiap hari Bergaul dengan Tuhan Karena setiap kali Kita duduk Diam di kaki Tuhan Kita menyerahkan Hidup kita sepenuhnya Pikiran Perasaan dan kemauan kita Kita taruh di hadapan Tuhan Kita izinkan Tuhan Mengkoreksi Yang ke kedalaman batin ini Jangan sampai didapati Kebusukan Kejahatan Kemunafikan Hal yang gak berkenan Di hadapan Tuhan Setiap hari kita datang Kepada Tuhan Mau gak mau Tuhan akan Proses kita Tuhan akan Bentuk kita Tuhan akan Cabut semua kejahatan Yang ada di dalam diri kita Semakin hari kita Tanpa kita Sadarin Lama-lama kita diubah Menjadi serupa Segambar dengan dia Tapi kalau kita ini Hanya segedar Kristen Yang beragama Yang minggu ibadah di gereja Dua jam di gereja Dipotong Kalian main handphone Lihat WA Lirik kanan dan kiri Terus hari Senin Sampai hari Sabtu Tidak hidup Praktek firman Bagaimana mungkin Hidupmu bisa diperbarui Amin Dan telah mengenakan Manusia baru Yang terus menerus Diperbarui Terus menerus Proses pertobatan Itu adalah Perjalanan kehidupan Kita setiap hari Tiap hari Untuk bertobat Pada kenyataannya Karena kita ini Mempunyai Banyak kelemahan Pada dasarnya Kita memiliki Sifat lama Yang busuk Dan jahat Itu yang harus Kita tanggalkan Waktu kita lahir baru Yang baru itu adalah Manusia rohnya Tapi jiwamu Belum diperbarui Itu perlu diperbarui Setiap hari Sesuai dengan Apa yang Tuhan mau Jiwamu Pikiranmu Gendakmu Kemauanmu Tuh Tidak sesuai dengan Tuhan Setelah lahir baru Harus diselaraskan Dengan firman Kalau enggak Kita ini jadi orang Kristen Yang Kristen Agamanya Kelakuannya Tidak Kristen Pikirannya Tidak seperti Kristus Kehidupannya Tidak mencerminkan Kehidupan yang Seperti yang Tuhan Mau Perhatikan Nanti yang kelima Karena itu Matikanlah Dalam dirimu Segala Sesuatu yang Duniawi Kita harus matikan Yang di dalam Kita nih Yang duniawi Kita enggak bisa Pakai pola pikir Dunia lagi Cara pandang Dunia Pengetahuan Dan Nilai-nilai Kehidupan Orang-orang dunia Kita harus pakai Nilai kerajaan Allah Kalau kita menghidupi Nilai kerajaan Allah Hidup kita pasti berbeda Kelakuanmu Berbeda Mulutmu Berbeda Karaktermu Berbeda Perlakuanmu Dengan orang lain Berbeda Apapun yang kamu kerjakan Yang kamu lakukan Dan apa yang kamu putuskan Tidak Sama lagi Dengan yang dahulu Karena kita mengenakan Manusia yang baru Yang sudah diperbarui Makanya orang yang Kenal Tuhan Mencintai Tuhan Semakin mencintai Tuhan Pasti kelakuannya Mirip Karakternya seperti Anak-anak Kerajaan Allah Bukan malah Seperti anak dunia Dan saya gak habis pikir Banyak orang yang Akunya Kristen Tapi kelakuannya Persis seperti orang dunia Cara ngomongnya Caranya dia bersikap Tindakannya Kalau lagi marah Reaksinya Seperti orang dunia Bahkan sampai gak bisa terlihat Lagi Ini orang Kristen Atau bukan Apalagi kalau di jalan Dipotong Apa reaksi kita Apa reaksimu Waktu dipotong Marah-marah Teriak-teriak Terus bilang Menyebut Nama hewan Dari semut Ke cowok Tokek Dan kadal Disebutin semuanya Ketika kita diperlakukan Buruk orang lain Apa reaksi kita Yang pertama kali Keluar dari mulut kita Bener gak Nah Ini akan Terus Diperbaru Yang di dalam Kita ini Harus diselaraskan Dengan kebenaran Firman Tuhan Baru Kita ngerti Tambah hari hidup Kita akan dirubah Menjadi serupa Segambar dengan Tuhan Dari pola pikir kita Harus diperbaru Setiap hari ini Cara pandang kita Sikap kita Perbuatan kita Tindakan kita ini Tambah hari Semakin selaras Dengan kebenaran Firman Tuhan ini Makanya orang Kristen Semakin hari Harusnya Berjalan Sesuai dengan Tuhan Mau Makanya Alkitab ngomong Kalau engkau hidup Sesuai dengan ketetapan Ketetapanku Engkau akan naik Tidak akan turun Karena kita semakin hari Semakin dipakai Tuhan Diubah menjadi serupa Segambar dengan Tuhan Kalau kita stop Sampai hari ini Kita cukup bergereja Kita cukup beragama Engkau tidak akan pernah Kemana-mana Banyak rencana Tuhan Yang harusnya digenapi Dalam kehidupan kita Ternyata itu Tidak digenapi Dalam kehidupan kita Karena kita hidup Mau kita sendiri Jalan kita sendiri Karena itu Matikanlah segala Karena itu Matikanlah Dalam dirimu Segala sesuatu Yang duniawi Yaitu percabulan Kenajisan Hawa napsu Ini perbuatan Daging semua ini Ini yang ada Di dalam diri kita ini Percabulan itu Lotaknya Yang di dalam pikiran kita Di dalam diri kita Kenajisan Hawa napsu Napsu jahat Dan juga keserakan Ini orang gak bisa Lihat ini Karena yang tahu Di dalam diri kita Sampai manifestasi Melalui perbuatan kita Baru-baru melihat Kan ini sumbernya Di dalam ini kan Ini perlu diperbarui Makanya ini Baby bisa datang Ketempat sini Kelihatannya Mukanya kudus Cinta bercacat Selah semuanya Haleluya Yang perempuan Kayak bunda Maria Semuanya Yang laki Kayak malaikat Semuanya Tapi yang di dalam hatimu Yang tahu dirimu Sendiri dengan Tuhan Yang tahu hati saya adalah Diri saya sendiri Dengan Tuhan Itu yang perlu Diberesin Itu yang perlu Diluruskan Kita bisa melakukan Segala macam Aktifitas Apapun juga Yang kelihatannya rohani Tapi kalau hati kita Jahat dan busuk Percuma Tidak heran Hidup kita Dari tahun ke tahun Tetap seperti itu Gak pernah berubah Ya harusnya kan Kita perlu diperbarui Percabulan Kenajisan Awan napsu Napsu jahat Juga keserakaan Yang sama dengan Penyembahan Beralah Semuanya itu Mendatangkan murka Allah Atas orang-orang durar Harusnya itu Tidak ada dalam diri kita Itu dilakukan oleh orang-orang dunia Dan orang dunia Pasti kena murka Tuhan Harusnya kehidupan kita Kita harus Semakin beranjak Menjadi serupa Segambar Dengan Tuhan Dahulu kamu Melakukan hal itu Ketika kamu hidup di dalamnya Dulu kita pernah melakukan itu Sebelum di dalam Tuhan Tapi kalau kita di dalam Tuhan Masih melakukan seperti itu Bertobat balik kepada Tuhan Makanya perlu diizinkan Tuhan mengkoreksi Sampai kedalaman batin kita Setiap hari Bapak Ibu saat teduh Bapak Ibu nyembah Tuhan Bapak Ibu Merenungkan firman Itu izinkan roh kudus Mengkoreksi Sampai kedalaman batin kita Sampai Yang tersembunyi Sekalipun Izinkan Tuhan mencabut Sampai ke akar-akarnya Supaya hidup kita Tambah hari Tambah transwaran Di hadapan Tuhan Gak ada yang tersembunyi lagi Bayangin Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Setiap hari berjalan Dalam kekudusan Dalam kesucian Dalam doa Dalam pengurapan Hidupmu bisa Apa setiap hari kira-kira Tambah powerful Tambah membeli Tapi pada kenyataannya kan Banyak orang membeli Kristennya Naik Turun Naik Turun Naik Turun Kayo Hari ini cinta Tuhan Besok enggak Ngadepin masalah Bingung Khawatir Stress Cemas Kacau Kan harusnya hidup kita Semakin hari Semakin naik kan Terus naik Engkau akan naik Tidak akan pernah turun Nah itu ada respon Dari kita Bukan Tuhan Angkat-angkat Begitu Bagian kita Yang harus kita lakukan Step by step Memperbarui pola pikir kita Cara pandang kita Yang salah dibuang Respon kita yang salah Tidak disesuaikan Harus ditanggalkan Dahulu kamu juga Melakukan hal itu Ketika kamu Hidup di dalamnya Ini kelakuan orang yang Belum manusia lama kita Kita melakukan seperti itu Tapi setelah di dalam Kristus Tetapi sekarang Buanglah semuanya itu Yaitu marah Siapa yang suka marah Hallelujah Praise the Lord Disinggung sedikit malah Meledak Bam Dan ternyata Marah itu Tidak mengerjakan apa-apa Dalam kehidupan kita Ternyata malah bikin Masalah baru Bukti kalau kita Ngadepin masalah Bam Meledak Tidak ada penguasaan diri Kita masih pakai manusia lama Harusnya kan kita bisa Mengendalikan diri kita Dengan baik Di jalanan marah Istri Disuruh gak dengerin Suruh nyiapin ini Gak dengerin Marah Suami diomongi Berkali-kali Masih diulang terus Suami-suami ketawa Hallelujah Dan istri yang bisa Meledak Bam Aku ini sudah suruh Begini Dari kemarin Lusa yang lalu Sebulan yang lalu Setahun yang lalu Lima tahun yang lalu Kenapa kamu gak lakukan Kamu kenapa Gak mau denger saya Tiba-tiba marah Beledak Kamu marah Pasanganmu marah Masalahmu bukan selesai Tambah Ada masalah baru Tiba-tiba Hatimu sudah kacau Dan balau Berantakan Mau doa males Nyembah Tuhan males Lihat mukanya juga Kalau itu dibiarkan Kalau itu dibiarkan Lama-lama Bisa Ribut besar Bisa berujung Sampai Perceraian Dari hal kecil Ada Orang konseling Sama saya Dan dia Nek melihat Kelakuan suaminya Bertahun-tahun Dia omongin gak mau Dia omongin gak mau Sampai digugat cerai Makanya Respon hati kita itu Meski benar Kalau lagi pengen muarah Diam Saya praktekan ini Bertahun-tahun Ketika saya pengen marah Saya bilang Tuhan aku pengen marah banget Aku hatiku bergejolak Bergemuruh Meledak-ledak Pengen meledak Kalau bisa kau kirim petir Menyambar kepalanya Biar gudol Tapi ternyata Tuhan Gak lakukan Dan saya harus bertobat ternyata Berapa banyak Kalau kita marah Sama seseorang Kita pengen berdoa Seperti Samuel Ada petir menggelegar Seperti Eliad Sambar kepalanya Dengan api Dan ternyata itu Gak berkenan Di hadapan Tuhan Padahal Harusnya Kita harus tenang Diam dan dulu Dahulu di hadapan Tuhan Relax dulu Serahin ke Tuhan Tuhan Aku pengen marah Aku pengen marah Begini-begini Karena pelakuannya Begini-begini Laporin ke Tuhan Curhat dulu sama Tuhan Jangan curhat sama orang Kalau kamu pengen marah Curhat sama orang Langsung Tapi kan daging kita Maunya kan langsung Cespeleng kan Ngomongnya keras Dipumbui dengan kata-kata Yang tajam Dengan ekspresi yang itu Waduh Itu melukai Itu yang tanpa kita sadari Seringat kita lakukan Itu manusia lama Itu perlu ditanggalkan Step by step Orang dunia Yang ngomong begini Pak Kita kan masih daging Pak Masih punya kelemahan Kamu mau ikutin kelemahanmu terus Kamu gak akan jadi sama Serupa dengan Tuhan Nanti Bukankah kita Diciptakan serupa Segambar dengan Yesus Kristus Tuhan Yesus Diperlakukan buruk marang Dianatin Judas Dia marang Malaikat Sambir Dengan api Mati Ketika disalib Dia terak-terak Hacar Dia bisa perintahkan malaikat Tapi gak lakukan Kan kita kan ingin seperti Yesus Pada prakteknya kita seperti Petrus Ambil pedang potong Kepalanya Yes Itu belajar Kita harus mematikan semua Hal yang Gak berkenan di hadapan Tuhan Ini praktek pikul salib Sangkal diri Setiap hari ini Tenang dulu Relax Enjoy Kalau lagi marah Tenang dulu Kalau gak tahan Keman-keman Dengan keramas Segarkan hidupmu Minum yang dingin-dingin dulu Jangan Kalau lagi marah Langsung meledak Kamu yang belum nikah Nanti kamu akan ngalami itu Bagi kita yang sudah menikah Kita sering ngalami Dan kita harus belajar Semakin dan semakin berubah Menjadi serupa segambar dengan Tuhan Amin Reaksi kita Respon kita harus Persis seperti apa yang Tuhan mau Nanti hidupmu akan melihat Kok beda ya Dan kalau waktu kamu melakukan hal yang beda Dan reaksimu bertentangan dengan perbuatan dagingmu Daging itu jeritnya keras sekali Enggak tahan Tapi itu bagus buat manusia rohmu Buat jiwamu Semakin dirubah di bawah menjadi serupa segambar dengan Tuhan Amin Geram Kau muar sampai Napasnya ngos-ngosan Matanya melotot Sontan Marah Terus begitu Ngelihat mukanya langsung lihat Males Ngelihat muka lo Hati-hati kayak begitu Kejahatan Apapun kejahatan Dalam hati Fitnah Ikut Oh dia loh Nggak seperti yang ini loh Orang ngomong kita ngikutin Kita gosipin Kita bersaksi dusta itu Coba 10 perintah lah hukumnya Kita suka ngomongin orang lain Dan kita ketenimbrung Dengan perkataan orang lain Dan kita belum tahu kebenarannya Nggak taunya kita malah memfitnah orang lain Nah itu sering praktek Hidup dalam praktek Hidup hari-hari kita Itu sering kita lakukan Tanpa kita sadari Dan itu ternyata Malah melukai hati Tuhan Mendukakan roh kudus Ketemu Kata-kata kotor Coba Bersaksi dusta apa Hukum yang keberapa itu Coba pakai mulutmu nih Biasanya ngomong kebenaran firman Tuhan Kalau kita marah Biasanya ngomong Tampilin Biasanya ngomong apa kata-kata kita Harusnya ngomong kebenaran Ngomong janji Tuhan Bukan ngomong yang Kata-kata yang kotor Bagaimana mungkin mulut kita Mau dipakai Tuhan Secara luar biasa dan dasyat Jangan mengucapkan saksi dusta Tentang sesamamu Ini hukum berapa ini Kesembilan ternyata Jangan Ya hukum yang kesembilan Jangan mengucapkan saksi dusta Tentang sesamamu Ikuti imbrung Gosip Ternyata dilarang Tuhan Tidak hati itu melukai orang lain Kata-kata kotor itu juga melukai Menyakitin perasaan orang Kan maunya orang itu diwongke Tahu diwongke Diorangkan Dihargai Dihormatin Kebutuhan kita tuh dihormatin Dihargain Diakui loh Bener gak Ibu? Pengen dihormatin kan? Disayang Dihargai Tapi kalau kata-kata kita kotor Menyakitkan Itu akan melukai seseorang Dan membuat orang itu malah Tersandung dengan kelakuan hidup kita Yang gak benar dihadapan Tuhan Dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu Dan jangan lagi kamu saling mendustai Karena kamu telah menanggalkan manusia Lama serta kelakuannya Dan telah mengenakan manusia baru Yang terus-menerus diperbarui Untuk memperoleh pengetahuan yang benar Menurut gambar kahliknya Sekarang buka di Efesus Fasal yang keempat Ini juga sama ini Ayatnya ngomong yang sama Mulai ayatnya yang ke-17 Sebab itu kukatakan Dan kutegaskan kepadamu Di dalam Tuhan Jangan hidup lagi Sama seperti orang yang tidak mengenal Dengan pikirannya yang sia-sia Pikiran kita harus ditaklukkan Kepada Kristus Menurut kitab kolosal Kita harus menaklukkan Segala pikiran kita Kepada Kristus Kita memikiran perkara-perkara yang di atas Supaya apa? Tindakan kita Semuanya itu selaras Seperti apa yang Tuhan mau Tapi kalau pikiran kita itu Fokusnya pada diri kita sendiri Kita akan menjadi orang yang egois Orang yang keras kepala Orang yang benarnya sendiri Orang maunya sendiri Dan itu perlu ditaklukkan loh Pikiran yang tidak selaras dengan Kristus Kita harus taklukkan yang di dalam ini Kepada Kristus Sehingga tindakan kita itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau Kalau tindakan kita ini setepat seperti apa yang Tuhan mau Apapun yang Bapak Ibu kerjakan Seperti Mas Murfasal yang pertama Tuhan akan bikin berhasil apa yang dikerjakan oleh tanganmu Amin? Dan pengertian yang gelap Jauh dari hidup bersekutuan dengan Allah Makanya orang itu ya Harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan Kalau orang itu memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan Mata hatinya diterangi Cara pandangnya diterangi Kelakuannya diubah Pola pikirnya diselaraskan dengan firman Tuhan Penting itu nempel kepada Tuhan itu penting Bukannya sekedar berdoa Doa pagi, doa siang, doa petang Makan pagi, makan siang, makan malam Doanya seperti itu Tapi membangun hubungan Keintiman dengan Tuhan Ngenal Tuhan Bersekutu dengan Tuhan Bersekutu dengan Allah Bersekutu itu duduk diam ngobrol Beri waktu sama Tuhan Ceritakan apa yang dalam isi hatimu Dan kamu duduk diam dengerin apa yang Tuhan mau Itu loh baru hidup kita itu semakin hari semakin diperbarui Makanya kekristenan tanpa memiliki hubungan Kedekatan dengan Tuhan Persukutuan dengan Tuhan Hidupmu itu hampa dan kosong Kamu bisa jalan Kelihatannya rohani Tapi yang di dalammu itu hampa Tidak punya bobot dan kuasanya Nah kita meski nempel kepada carangnya Kalau kita nempel kepada carangnya Tentunya apapun yang kita kerjakan itu menghasilkan buah Banyak orang Kristen Doanya sekedar rutinitas agamawi Bukan karena kerinduan Karena mencintai Tuhan Kita meski bangun keintiman dengan Tuhan Penting ini Luangkan waktumu sama Tuhan Bercakap-cakap dengan Tuhan Bangun keintiman dengan Tuhan Kalau kau sehari doamu hanya setengah jam Kamu tuh hanya bikin laporan sama Tuhan Satu hari ada 24 jam Lebih banyak waktumu di mana? Di handphone WA, chat, instagram, facebook, twitter Apa lagi? Youtube Kalau nonton Youtube saya masih oke Kamu berubah hidupmu Waktu kita lebih banyak dihabiskan di mana? Bener gak? Dari 24 jam ini kita berikan Seper sepuluhnya aja 2 jam 40 menit Betul Bener dikasih sama Tuhan? Atau kita habiskan waktu kita hari-hari sia Untuk melakukan hal sia-sia Pak saya akan kerja Loh kamu kerja berapa jam? Sisanya mau diapain? Padahal kita tanpa Tuhan Kita gak bisa lakukan apa-apa loh Padahal nyatanya kita gak mau Dedikasikan lebih banyak waktu kita dengan Tuhan Saya sering ngomong berkali-kali ini Kalau kita gak terbiasa Daging ini berlutut di kamar doa kita Kita mati handphone kita Kita matiin TV kita Kunci kamarmu untuk berlutut di hadapan Tuhan Kamu gak mungkin bisa berdoa di mana-mana loh Kamu gak bisa connect di mana-mana Orang daging ini perlu dilatih Kalau kita terbiasa duduk diam di kaki Tuhan Nyembah Tuhan di kamar doamu Waktu kamu kerja Waktu kamu nyetir Waktu kamu di jalan Waktu kamu di pabrik Waktu kamu di kantor Kamu ambil masak Duduk di toilet pun Kamu bisa komunikasi dengan Tuhan Pak doakan napasnya orang hidup yakin Kamu berdoa Nyatanya banyak pikiran kita ngeblank kan Kosong mikirin hal yang penting malahan Betul apa? Ini harus perlu ditaklokan ini pikiran ini Harus diselaraskan dengan firman ini Bangun keintiman dengan Tuhan Ini perlu didisiplin ini Ini kalau tidak disisiplin Ini diaking ini akan halangi hubungan kita dengan Tuhan Mualesnya untuk doa itu beratnya bukan main Tiba-tiba mau berdoa langsung Baca firman Mualesnya untuk berat matanya Terus waktu Karena berat Kita tidur Gak bisa merem Pegang HP waktunya habis disitu Berapa banyak seperti itu Kita harus disiplin hidup kita Sama Tuhan Kalau enggak ini daging ini akan muasai Benar-benar ini akan mengendalikan diri kita Harusnya kan manusia roh yang di dalam yang mengendalikan Kalau manusia roh yang di dalammu yang mengendalikan dan menguasai Hidupmu pasti berubah Dampak dan otoritasmu itu ada Kekristenanmu itu berbuah Kata-katamu memiliki bobot dan kuasa Apa yang kamu kerjakan mempermuliakan nama Tuhan Amin Ini baru nih Kekristenan yang sejati itu seperti ini Orang bisa melihat loh Kamu kok berbeda Apa yang membuat kamu berbeda ya Sini duduk saya cari Apa yang membuat saya berbeda Gitu harusnya Dan pengertian yang gelap Orang kalau pengertiannya gelap itu benarnya sendiri Maunya sendiri Ditekur marah Gak terima Ngambek Tersinggung Kalau di gereja pindah gereja Kalau di keluar kamu tegung istrimu Kamu kan gak pindah rumah Gak bisa pindah rumah Bagaimana pindah rumah Kamu gak dikasih duit sama pasangan hidupmu nanti Kamu harus terima Ngambek Mengertiannya benar menurut cara pandangnya sendiri Makanya kita harus Sejalan ini pola pikir yang gak sesuai firman Tuhan Kita tanggalan kita buang Kita pakai kebenaran firman Tuhan Saya gak habis pikir loh Ada orang-orang Kristen yang ngakunya pelayanan Tuhan Bahkan kotbah Bahkan nyanyi Bahkan rajin di gereja Tua di gereja Makan di gereja Kalau ditekur marah dan gak terima Ngambek Ngamok malahan Saya pikir ini orang model apa gitu Di gereja dengerin apa selama ini Kok karakternya kayak begini nih Kok lebih baik kayak orang dunia ya kelakuannya Kita harus benar-benar hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau loh Kalau karakter kita ini gak berubah tambah hari Hidup pun tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan Jauh dari persekutuan dengan Allah Karena kebodohan Yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka Udah gak mau memiliki hubungan dekat dengan Tuhan Gak mau berdoa Gak ada penyembahan Gak ada kehidupan di dalamnya Hatinya degil Dikasih tau Bantah terus Bantah terus Bahkan nyerang pakai ayat Ditegur gak terima nyerang pakai ayat Cari kelemahannya Dijelek-jelekin Diungket-ungket masa lalunya Itu loh orang degil itu Saya kadang pingin Kita kasih duit tuh orang-orang model kayak begitu Kita ajak makan sampe kenyang gitu loh kadang Loh ada Saya tinggal depin orang di konselingin Malah bantah pakai ayat Baca ayat ini Sudah pak sudah saya hafalkan Udah hidupin belum? Dijeem langsungan Bahkan kalau orang salah ditegur Gak terima Benernya sendiri Ngamuk Terus cari kelemahan kita yang negur Pakai ayat lagi Itulah manusia akhir jaman yang kurang ajar Dan harus bertobat dan berubah Kita sering temuin kan model kayak begitu Banyak gak di gereja? Banyak Banyak sekali Merasa benernya sendiri Merasa kudus Merasa suci Merasa tak bercacat Tak bercelah Paling ngerti sorga sendiri Paling ngerti firman sendiri Kalau ditegur Keras kepala Maunya sendiri Gak mau nurut Yang penting aku dengan Tuhan Ya kamu hidup dengan Tuhan Tapi kan ada sekitar orang di sekitarmu Kecuali kamu tinggal di gurun sana Nanti ketemu kadal kamu Kamu tinggal di hutan Ketemu beruang sana Gak apa-apa Kita kan hidup Tiap hari Bergaul dengan banyak orang Dan hidup kita harus menjadi cermin Kemuliaan Tuhan Dan orang harus menikmatin Tuhan Melalui hidup kita Kalau tidak bagaimana? Amin? Perasaan mereka telah tumpul Kenapa perasaan yang tumpul? Bikin dosa Gak mau berubah Udah biasa Bohong Udah jadi kebiasaan Nipu Udah jadi kebiasaan Ngomongnya lekit Nyakitin orang Gak peduli Bodoh amat dengan orang yang penting Aku Berasanya tumpul Berasanya tumpul Bikin kesalahan Bikin pelanggaran Cuek saja Maunya sendiri Enaknya sendiri Gak mikirin orang lain Gak punya empati Ini kan orang egois sekali nih Orang model-model kayak begini Terus berharap Mati masuk surga Dikasihin banyak orang Haleluya Amen Haleluya Begini perlu dimatiin Dalam diri kita Harus dimatikan ini Orang itu kalau Dekat dengan Tuhan Kan bisa bikin kesalahan Bisa jatuh dalam dosa Gak ada yang kebal dosa Tiba-tiba Lakuin dosa Tapi tiba-tiba Rokudus Tempelak kita Ingatkan kita Tiba-tiba kita cepat Bertobat balik kepada Tuhan Tapi kalau orang yang Gak memiliki hubungan Kedekat dengan Tuhan Melakukan dosa cuek loh Yah gak apa-apalah Tuhan juga mengampuni Tuhan mengampuni Tuhan mengampuni Tiba-tiba Melakukan dosa Tiba-tiba mati Wah jilaka Temu Bileham nanti Selingkuh sekali Gak apa-apa Dua kali gak apa-apa Tiba-tiba lagi Selingkuh mati Ketemu Judas nanti Kompromi dipikir Tuhan Itu pengasih dan penyayang Tuhan mengampuni Kita harus ambil komitmen Bener-bener hidup benar Di hadapan Tuhan Kita harus memiliki Kepekaan yang tajam Dengan Tuhan Semakin kita mencintai Tuhan Semakin kita mengasihi Tuhan Kita harus semakin peka Dengan Tuhan Ketika bikin kesalahan Cepat sekali bertobat Berubah Amen Wah aku tadi kok Ngobrol-ngobrol sama Tadi si A si B si C kok Pulang tiba-tiba Ada perasaan gak enak Koknya aku ngelukai hati Tuhan ya Pernah ngalami seperti itu Jaga itu Kalau kamu gak ngalami Perlu bertobat kamu kayaknya Kurang peka Perasaanmu meski tajam Kan kita kecari ngobrol sama orang kan Terus waktu pulang kok rasanya Gak enakin di dalam Kok tadi kok aku jelekin Kok aku sombong ya Kok aku bangga diri Terang ngalami kayak begitu kan Tiba-tiba cepat Berubah Tuhan ampuni aku Kita ini kalau hidup dengan Tuhan Bergaul dengan Tuhan Setiap hari memiliki Kedekat dengan Tuhan Ketika kita jatuh dalam dosa Cepat sekali bertobat Kita bisa jatuh dalam dosa Tapi kita gak bisa hidup dalam dosa Kalau orang hidup dalam dosa Itu udah tau dosa dilakukan terus Dilakukan terus Ujungnya Nanti akan kebinasan Dan kematian kekal Amin Perasaan mereka telah tumpul Sehingga mereka menyerahkan diri Kepada hawa napsu Yang Dan mengerjakan segala Mengerjakan dengan serakah Segala macam kecemaran Kalau hatinya tumpul Iya jalan terus Gak ada warning lagi Tetapi kamu Bukan demikian Kamu telah belajar Mengenal Kristus Amin Hari ini kita belajar Mengenal Kristus Amin Karena kamu telah mendengar Tentang dia Dan menerima pengajaran Di dalam dia Menurut kebenaran yang nyata Dalam Yesus Ini manusia kita Yaitu bahwa Kamu berhubung dengan Kehidupan kamu yang dahulu Harus menanggalkan Manusia yang lama Yang menemui kebinasaannya Oleh napsu yang menyesatkan Manusia lama Kita harus ditanggalkan Kita sekarang Harus mengenakan Kantong anggur yang baru Kantong anggur yang lama itu Kita harus Buang Kita harus mengenakan Kantong anggur yang baru Kantong anggur yang lama Kalau kita Isi dengan anggur yang Baru Suatu hari bisa meledak Dan pecah Kita harus pakai Kantong anggur yang baru Untuk menerima Urapan Menerima hikmat Menerima berkat Tuhan mau percayakan Banyak hal dalam kehidupan kita Tuhan belum selesai Dengan hidupmu Sampai hari ini Kalau Bapak Ibu Dengar firman sampai hari ini Tuhan belum selesai Dengan hidupmu Tuhan punya rencana Yang gede sekali Yang ke depan Yang Bapak Ibu Tidak pernah pikirkan Bapak Ibu Tidak pernah bayangkan Tapi kalau kita Memperbaru yang Di dalam kita ini Tanpa kita sadari Kita Memberikan wadah Yang besar Sama Tuhan Dilimpai Kekuatan kuasa Hikmat pengertian Dampak dan otoritas Katakan amin Supaya kamu Diperbarui Di dalam roh Dan pikiranmu Dan mengenakan manusia Baru Yang telah Diciptakan Menurut kehendak Allah Di dalam kebenaran Dan kekudusan Yang sesungguhnya Karena itu Buanglah Dustan Dan berkatalah benar Seorang kepada yang lain Karena kita adalah Sama anggota Tubuh Kristus Tentunya Apabila kamu menjadi marah Janganlah kamu berbuat dosa Diulang lagi loh Di hati ini Tapi kebanyakan kita Kalau marah Kita berbuat Duh Loh bagaimana pak Mak marah Tidak berbuat dosa Harus belajar Mengendalikan diri Janganlah matahari terbenam Sebelum pada Mak marahmu Saya Punya perjanjian Khusus dengan istri saya Setelah menikah Hanya Kita bisa ribut besar Kayak apapun Boleh ribut besar Tapi tidak boleh lebih dari Dua menit Gaging itu disalipkan Mau gak mau Saya harus minta maaf dahulu Harus beresin I'm sorry ya Aku yang salah ya Karena apa Percuma Kalau kita ribut Suami istri itu Kamu gak bisa berdoa Hatimu itu seperti Ada di padang gurun yang tandus Makan gak enak Kerja gak enak Bapak ibu yang Sudah nikah Lagi perang dingin Dengan istrimu Atau dengan suami Kamu mengalami seperti itu kan Bener apa gak Doa juga rasanya gak enak Ini yang belum nikah-nikah Nanti akan ngalami sendiri Nanti praktek hidup sendiri-sendiri Yang belum nikah Yang online Kamu akan ngalami sendiri Bagi yang nikah Cepat diberesin Kalau ribut itu cepat dikelarin Kalau dalam pernikahan kita itu Isinya geger ribut Berantem Selisih paham Belum dibereskan Kita akan menikmati neraka Di muka bumi loh Bener apa gak Makan gak enak Ayo kita cari makan Makan apa Nadamu kok tinggi Kan kamu lapar Tercerah Tidur di kamar Peluk guling Sini sayang Enggak Jangan sentuh aku Kamu najis Aduh Kan ngalami kayak gitu kan Dulu waktu saya masih belajar Baru menikah Setahun dua tahun juga ngalami Kalau ribut Tapi sekarang Perjalanan ke sini Semakin hari Semakin Tua Secara rohani Fisiknya masih muda Kita semakin mateng Semakin bisa mengendalikan diri Tindakan kita Sikap kita Perbuatan kita Semakin hari Semakin berbeda Seperti yang Tuhan mau Hidup kita enjoy Kita nikmatin Kita habiskan Waktu yang ada ini Kita untuk menyenangkan Tuhan saja Kita mau senengin Tuhan ajalah Mau ngapain Kita mau ngejar apa Kita tetap Kita kerja Kita tetap tanggung jawab Tapi Udah lah hal yang gak penting Gak usah diributin Buat apa sih Masa nunjukin jalan Jalannya salah macet Terus ribut Kan konyolnya Pernah ngalami kayak begitu Ketawa-ketawa pasti Pernah ngalami Kok kamu kasih jalan macet Ya siapa tau Kita gak pernah tau Kedepannya seperti apa kok Kita ngomong salah Kadang ributin Gara-gara apa Diributin Gak penting lah Kita meski buang hal yang Sampah-hampah Yang gak terlalu penting Kita ributin Gak ada gunanya Kita hidup bareng Gantengkan tangan Berdua bareng Jalan bareng Mencintai Tuhan bareng Hidup kita semakin hari Semakin indah Hidup kita semakin Orang bisa melihat Kok ini beda ya Orang ini Amin Kalau marah Jangan beri kesempatan Kepada iblis Tapi banyak dari kita Kita kasih kesempatan Kepada iblis Kita harus belajar Mengendalikan Emosi kita ini Kalau marah Maksud saya bilang Kalau marah gak tahan Mandi di kamar mandi Kalau udah berendam Berendam 5 menit Jangan lama-lama Nanti mati malah Keramas Kalau perlu pakai Minum es yang dingin Tenangin dulu Jangan pernah ngambil Keputusan apapun Ketika marah Jangan berkata Banyak ketika Emosi meledak Nanti kata-kata Melukai dan Menyakitin pasanganmu Bisa menyakitin orang lain Kamu bisa ngomong Hanya beberapa detik Itu orang bisa terluka Seumur hidupnya Makanya Meski dijaga ini Orang-orang yang mencuri Janganlah ia mencuri lagi Tapi baiklah Ia bekerja keras Melakukan pekerjaan yang baik Dengan tangannya sendiri Masrajin Bagi yang malas Kerja Jangan ngarepi Persembahan terus Jangan ngarepi Belas kasihan orang lain Karena Tuhan Akan berkati Dari apapun yang Tuhan Percayakan sama kita Amen Kita mesti belajar sama Yesus Yesus punya toko mebel Kerja dia Sekalipun dia Raja Sekalipun dia Tuhan Sekalipun dia berkuasa Dia kasih contoh Dia tanggung jawab Dan setelah dia pelayanan pun Nggak ada yang komplain kan Kok mebel gue belum kelar Nggak ada yang komplain Dia tanggung jawab benar-benar Kita juga harus berantung jawab Dengan apapun yang Tuhan kerjakan sama kita Di kantor Di bisnis Di keluarga Apapun kita harus kerjakan Seperti mengerjakannya untuk Tuhan Sebab dari situ Tuhan akan berkatin kita Amen Nggak boleh orang Kristen itu males Apalagi pendeta males Bersih bertobat Pendeta kalau nggak punya duit Dia bekerja Jualan ayam Geprek Jangan males Kerja Kata Paulus Kalau nggak kerja Nggak usah makan Kok ngarepin persembahan Ngarepin belas kasihan orang Kita nggak boleh hidup Dengan belas kasihan orang lain Justru kita harus berkatin orang lain Nah kita bisa memberkati orang lain Kalau kita diberkati Bener apa nggak Tapi kalau kerjaanmu Makan tidur Makan tidur Ya bagaimana Berkati Terus mengharap Tuhan kirim Dua ton mas di kamar Ngimpi Lalu saya itu Konselingin orang lucu nih Ibu ini kalau dengerin Dengerin Kodbah saya ini Saya kasih kesaksian nih Pernyataanmu Kesaksianmu Kesaksian Karena dia stres Ibu ini stres banget Ngadepin masalah Terus konseling sama saya Ibu kerja Pak nggak tahu jalan keluarnya Kerja Saya bilang Tanggung jam cari Tuhan Jerit sama Tuhan Iya pak Saya udah pusing pak Kira-kira Tuhan kirim nggak Dua karung Duit di kamar Ngawur Saya bilang Ngomong beneran Nggak begitu Tuhan tuh berkatin kita Melalui orang lain loh Dan kita nggak bisa Duka orang lain yang mana Kita nggak bisa Pilih orang lain yang mana Tuhan bisa sanggup Keluarkan Emas dari tembok Tapi Tuhan Nggak pernah lakukan itu Tuhan Berikan Berkat itu Melalui orang lain Dan kita nggak bisa Pilih Bagian kita kan bersikap Baik pada semua orang kan Menunjukkan bahwa Karakter Kristus Melalui kehidupan kita kan Karena kita nggak tahu Orang siapa yang Tuhan pakai Untuk memberkatin kita Mempromosi kita Buka jalan dalam kehidupan kita Makanya kerja Jangan nonton TV Main game di rumah terus Yang mudah-mudah Mesti kerja Racin kerja Ini pendeta satu ini Juga kerja Jualan malahan Jualan kue Nanti saya bawa kue Nanti cobainnya kue saya Praktek hidup Bener-bener Kasih contoh Paulo juga kerja Siapa bilang pendeta Nggak beli kerja Kita harus berkat Jadi berkat kok Kita harus punya income Untuk berkati banyak orang Sampai hari ini Kita bisa berkati banyak orang Karena kita punya income Jangan males makanya Udah males Mengharapkan berkat dari surga Saya pikirin orang Kristen yang Ngawang-ngawang di udara Dan nginjek bumi Lama-lama jadi jin nanti Kuntilanak dan gendru Nginjek bumi Setelah kita lahir baru Otak masih nempel di kepala kita kan Betul apa enggak Artinya otak ini dibiarin Atau pakai mikir Pakai mikir dong Jangan ngeroh Surga Halelu Halelu Tapi kamu males Kamu nggak kerja Kamu hidupnya Ngaco dan sembarangan Bagaimana orang melihat Surga dalam hidupmu Amen Kekristenan kita itu Nginjek bumi Praktek hidup Firman setiap hari Dan orang bisa melihat Kemuliaan Tuhan yang memancar Dari kehidupan kita Kata Pak Asal Ngomong begini Jagalah hatimu dengan segala kuas badan Sebab dari sana Terpancar kehidupan Mancar keluar kehidupannya Loh hari ini yang banyak Mancar apa Orang itu melihat Kemuliaan Tuhan Di dalam diri kita Atau mancarnya Mancar apa Surem-surem Samar-samar Nggak jelas Orang yang mencuri Janganlah yang mencuri lagi Tetapi Tapi baiklah Bekerja keras Dan melakukan pekerjaan yang baik Dengan tangannya sendiri Supaya dapat membagikan sesuatu Kepada orang yang berkekurangan Ternyata Kita dipanggil itu jadi berkat Buat banyak orang Bukannya sekedar itu diri kita sendiri Makanya Kita itu percaya Bahwa kita itu memiliki Tuhan Allah yang memberkati Yang membuat berhasil Apa saja yang kita kerjakan Kalau Tuhan berkati kita Tuhan punya maksud dan tujuan Salah satunya menjadi berkat Bagi orang lain Amin Makanya saya Katakan sama-sama saya Harus diberkati Ketika diberkati Bisa memberkati orang kekurangan Ayat yang ke-29 Janganlah ada perkataan kotor Keluar dari mulutmu Ini persis loh Apa yang dikatakan kitab Kolose tadi Sama seperti yang dikatakan kitab Efesus Tapi pakailah perkataan yang baik Membangun dimana Perlu Supaya mereka mendengarkan Beroleh kasih karunia Hati-hati dengan perkataan mulutmu Dengerin baik-baik Bapak-Ibu Kita itu bisa Ngomong sembarangan Hanya semenit dua menit Gak sampai Beberapa detik Kata-kata kita itu bisa Melukai orang lain Itu sampai bertahun Sampai seumur hidup Makanya hati-hati dengan mulutmu Mulutmu bisa Di sisi lain Bisa memuji Tuhan Di sisi lain bisa memberkati orang Makanya hati-hati dijaga ini Kalau memberkati Ya memberkati Kalau hidupmu Kotor Sembarangan Sembrono Mendingan Jadi orang dunia Ketauan persis Ngapain Di luaran Di luaran gereja Ngomongnya kayak orang dunia Persis Katakannya orang dunia Tapi kalau di gereja Tiba-tiba Kudus Suci tak bercat Selah Palsu Palsu Fisiknya di gereja Kelakuannya kayak orang dunia Karena real kekristenan kita yang sejati adalah praktek hidup 24 jam sehari di luaran sana Bukan di gereja Di luar gereja Amin Amin Berhatikan yang ke-30 Dan janganlah kamu mendukakan roh kudus Allah Yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamat Ternyata Hal yang tadi Yang kita pernah bahas tadi Yang di depan tadi Ternyata itu mendukakan roh kudus Melukai hati Tuhan Saya 63 ayat yang ke-10 Tetapi mereka yang memberontak Dan mendukakan roh kudusnya Maka ia berubah menjadi musuh mereka Dan ia sendiri berperang melawan mereka Siapa yang berperang Kalau Allah tidak di pihakmu Dia berperang melawan kamu Kamu jadi apa kira-kira Ayam gebrek Bubur Koti panggang Ancur Kacau Apa yang kita bahas tadi Ternyata itu mendukakan roh kudus Dan itu Kita harus benar-benar tanggalkan Manusia lama kita Amin Kita harus meski respek dan hormat Dengan Tuhan Begitu rupa Kita harus hargain Tuhan Melebihin apapun di muka bumi ini Ayat yang ke-31 Segala kepahitan Kegeraman Ini pahitan Ada yang kepahitan gak disini Oh harus merdeka nih Saya udah kutbah disini Berkali-kali Kalau kalian kepahitan Tidak tuangin minyak Sampai Basah semua tuh Layani pelepangan Uyeng-nyeng Harus bebas kepahitan Bapak ibu kalau suka dengerin Kutbah saya hidupmu Mesti bebas kepahitan Harus Kok orang kok Gampang kepahitan Tersinggung Sakit hati Dendam Gak bisa ngampuni Kamu tuh Ikut siapa Hidup kita harus bebas Dari tersinggung Saya berdoa Suatu hari ada generasi Yang bebas Dari rasa tersinggung Dan sakit hati Ngomong orang Mau ngomong apa Mau orang perlakukan apa Kita tahu bahwa Tuhan tetap baik Sama kita kok Tetap bela kita Kita gak terlalu pusing Apalagi kata-kata orang Yang jelek Kata-kata orang yang buruk Kata-kata orang yang jahit Yang menjatuhkan Kita gak usah pusingin Hidup kita bukan Karena kata-kata orang Hidup kita karena janji Tuhan Hidup kita karena perkataan Tuhan Amin Ngapain kita Simpen perkataan yang buruk Kita yang jelek Bahkan ada orang yang Simpen perkataan Orang lain Sekarang umurnya 55 tahun Dia inget-inget Kata-kata dia Waktu umur 15 tahun Bayangin Dan itu konseling Sama saya Bapak Ibu Saya meski dengerin Ceritanya dari umur 15 16 17 Hallelujah Saya bilang Itu sangat mengerikan Kita hidup Bukan karena perkataan Orang lain Orang lain bisa ngomong jelek Ngomong buruk Ngomong kasar Ngomong kotor Merendahkan Tapi kalau yang di dalam kita ini Penuh hikmat Pengertian kemuliaan Tuhan Kita ini menjadi mas murni Mau di apa-apain Kita ini tetap terhormat Orang mau rendahkan kita Kalau kita ini dasarnya terhormat Mau orang rendahkan Kayak apapun Tuhan akan tinggikan Amin Nggak usah pusing dengan perkataan orang Fokus saja jalan sama Tuhan Tuhan akan lakukan sesuatu yang dasar dalam kehidupan Amin Katakan saya Harus Merdeka Dari Terasa tersinggung Haleluya Nanti praktek ya Nanti tak ingin makan cerit-ceritan Segala kepahitan Kegeraman Kemaraan Pertikaian Fitnah Hendaklah dibuang dari antara kamu Demikian pula segala kejahatan Tetapi Hendaklah kamu ramah Seorang terhadap yang lain Katakan ramah Coba Lihat kanan kiri Kasih senyum Senyum Kan nggak ada modal kan Hanya hi gitu loh Ramah itu kan nggak ada modalnya kan Hanya buka mulut Tunjukin giginya sedikit Salam Hai pak Helio pak Pagi pak Tapi kebanyakan kita Kalau kita kesel Ngapain mukanya Teguk-tekuk Berkerut-kerut Bilang sama pasangan hidupmu setiap hari Hai sayang Jangan cembarangan Jangan ngomong Panggil namanya Panggil Hai gula sugar madura Yon pulau kelapa Aku saya cinta Yes Pokoknya panggil yang mesra itu loh Nanti keluarga mu akan bahagia Bangun hubunganmu yang baik di rumah tangga mu Di kantarmu Banyak renum sama Tetapi Hendaklah kamu ramah Seorang terhadap yang lain Ramah Orang ramah itu Kalau orang melihat Mukanya dilip Dekat-dekat kita Hacis Kudus Kudus Kalau Dulu zaman covid Masih oke ya Nggak Tapi kalau Ibu Bapak Senyum Kan nggak ada modal Kan hanya Ini kan gampang Simple Tapi ada prakteknya Kita susah Apalagi ke orang yang Egonya tinggi Ego sombong Begitu Merasa sok kaya Sok pinter Sok hebat Punya jabatan Apalagi punya jabatan tinggi Mau nyapa Susah Apalagi yang disapa itu OB yang status Sosialnya lebih rendah Apa Merendahkan Seringkali Bibirnya Mencibir Apa Ngecepek Apa Ngecepek Ngecepek itu apa ya Mulutnya itu loh Ngecek Merendahkan Kita harus belajar Ramah Seorang dengan terhadap Yang lain Penuh kasih mesra Dan saling Mengampuni Bukan mesra 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 Hangat Hubungannya Dengan orang lain Saling mengampuni Sebagian Allah Di dalam Kristus telah Mengampuni Kamu Hidup kita pasti bahagia Kalau kita lakukan ini Ini kelihatannya simple Tapi waktu praktek Ini nanti Daging mau akan Jerit-jeritan Beneran Kamu akan Nangis sama Tuhan Tuhan Aku kok suruh Ngampuni lagi Aku suruh Ngampuni lagi Dia kan sudah bikin Kesalahan yang bertahun-tahun Terulang lagi Terulang lagi Daging mau Kenjerit Tapi tetap lakukan Kalau kita disinggung Sama orang di jalanan Kita cuekan Bener kan Bodoh amat kita gak kenal Tapi kalau orang itu Di sampingmu Setiap hari Tidak menyenangkan hatimu Apa reaksimu Apa reaksimu Itu loh orang di sampingmu Apa Mau lari Mau kabur Tetap kan Harus respon Mulai respon hati yang benar Ternyata nanti pasanganmu melihat Kok dia berubah Kadang kita harus berubah dahulu Jangan tuntut orang lain Kalau orang lain melihat perubahan Di dalam diri kita Dia akan sungkan Tuhan sendiri yang ngurusin hatinya Banyak istri-istri Pengen merubah suami yang sedang selingkuh Karena hari ini Banyak pasangan yang selingkuh Laki-laki cari perempuan lain Tidur dengan perempuan lain Punya simpenan Dan istrinya Jeritan-jeritan nangis Pengen merubah suaminya Seperti yang dia mau Mangan yang ngomong terocos Tidak bakalan berubah Malah kamu sakit hati dan kesel Serain ke Tuhan Ubah hidupmu Nanti Tuhan akan beresin pasanganmu Amin Kadang kita kira Kalau untuk minta ampun Rasanya kan Eh minta ampun Kita untuk meminta maaf Dengan orang lain Atau meminta maaf Dengan pasangan kita Itu kan berat Secara daging kan Nanti kalau dia kurang ajar Bagaimana Kalau dia nginjek kita Bagaimana Benar gak Sering ngomong begitu gak Kita ini punya Tuhan Kita lakukan bagian kita Dan Tuhan akan lakukan bagiannya Gak mungkin kita lakukan Bagian yang Tuhan Suruh kita lakukan Dan Tuhan gak bela kita Amin Haleluya Praktek hidup hari-hari Amin Dan Tuhan akan memberkati hidupmu Amin Jadi dampak bagi banyak orang Amin Amin